Ada seorang sahabat Nabi Muhammad dari kalangan Ansor bernama Julaibib yang sosoknya tak begitu dikenal dan tidak diharapkan orang-orang di sekitarnya. Namun, rupanya dia adalah pria yang dirindukan bidadari-bidadari surga. Melansir detik ikmah, Syekh Mahmud al-Misri dalam kitab Nol Suwamin Akhlak Rasulullah s.a.w. mengatakan, Julaibib adalah pria dari kalangan Ansar dan seorang dari sahabat Nabi, menurut riwayat Abu Barzah al-Aslami. Dia termasuk sahabat Nabi yang mulia. Dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi Karya Muhammad Nasrullah diceritakan, suatu ketika Rasulullah pernah menanyakan kepada Julaibib kenapa ia tidak menikah. Julaibib menjawab dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Julaibib mengaku tahu bahwa dirinya bukanlah pria bernasab, tidak rupawan, dan tidak memiliki harta. Dalam buku Tarbiyah Cinta Imam Al-Ghazali Karya Yon Mahmudi dan kawan-kawan, kisah mengenai Julaibib sebagai sahabat yang dirindukan bidadari surga ini turut diceritakan. Dikisahkan, Julaibib merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab. Namanya juga tidak lengkap dan tidak bernasab. Julaibib terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tak tahu atau tak mau tahu tentang dia, tentang nasabnya, atau dari suku apa ia berasal. Dari segi tampilan fisik, disebut membuat tak ada yang mau berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya jelek, posturnya pendek dan bungkuk, kulitnya hitam, miskin, pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah karena tak beralas. Julaibib adalah orang yang tidak diharapkan. Namun, bila Allah berkehendak menurunkan kasih sayangnya, tak ada yang kuasa menghalanginya. Allah memuliakan Julaibib dengan hidayah, yang semula hina di antara penduduk bumi menjadi mulia di antara penduduk langit. Julaibib selalu berada di saf terdepan dalam salat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan Rasulullah yang selalu menunjukkan perhatian dan cinta kepada umatnya. Suatu hari, Julaibib yang tinggal di Selasar Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah, Julaibib, tidakkah engkau menikah? Lembut suara Nabi memekarkan bunga jiwa Julaibib. Siapakah orangnya, ya Nabi, yang mau menikahkan anaknya dengan diriku ini? Julaibib menjawab dengan senyuman, tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum, dan ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib hingga tiga hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansar. Betapa bahagianya Tuan Rumah menerima kunjungan kehormatan dari San Nabi Allah. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah kepada pemilik rumah. Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya. Duhai betapa kehadiranmu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Si wali mengira bahwa Rasulullah akan meminang anak gadisnya. Bukan untukku, aku pinam putrimu untuk Julaibib, kata Rasulullah. Ayah sang gadis tentu sangat terkejut mendengarnya, sedang istrinya berseru dengan Julaibib. Bagaimana mungkin, Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasap, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. Demi Allah, tidak, tidak akan pernah anak kita menikah dengannya. Dari balik tirai, anak gadisnya mendengar percakapan mereka dan angkat bicara. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan segalanya. Ia langsung menerima pinangan dari Rasulullah dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Cintanya kepada Allah ditunjukkan dengan taat dan patuh kepada Rasulnya. Namun, kebersamaan pasangan ini tidak berlangsung lama. Julaibib harus bugur saat berperang dan Rasulullah sangat kehilangan. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah usai pertempuran. Tidak? Ya Rasulullah, serempak para sahabat menjawab. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah bertanya lagi. Wajahnya mulai memerah. Tidak? Ya Rasulullah, sebagian sahabat menjawab dengan ragu dan was-was. Beberapa melihat sekeliling dan memastikan tidak kehilangan seseorang. Terdengar helaan nafas yang berat, aku kehilangan Julaibib, carilah Julaibib. Kata Rasulullah, para sahabat tersadar dengan sosok yang dicari Rasulullah. Akhirnya mereka menemukan Julaibib. Ia gugur penuh luka, di sekitarnya terdapat tujuh musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkavani Julaibib dan mensalatinya. Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari surga, meski di dunia ia memiliki istri yang salihah. Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi. Begitulah kisah ini yang telah kami kisahkan kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.